Ya, seni punya posisi khusus ya di budaya itu bahwa kadang-kadang kita lebih nyeleneh dan akhirnya kita yang berhasil untuk memperkenalkan sesuatu dengan cara yang berbeda gitu, yang bisa diterima oleh mungkin generasi yang lebih baru ya, yang lebih terbuka juga gitu. Yo, welcome back bersama gue Bilmohdor di Art Corridor, dimana podcast bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini kedatengan salah satu seniman yang istimewa banget, Masnus Salomo. Ini adalah seniman yang bikin patung, kalau liat ada patungnya sebelah gue, dia terkenal dengan patung-patung yang futuristik, bukan cuma itu, dia banyak bikin instalasi yang gokil-gokil banget. Langsung aja kita sambut, Masnus. Halo. Apa kabar, Mas? Baik, baik, baik. Waduh, ini satu. Makasih udah nyampe di sini nih. Satu kehormatan bisa ngobrol langsung sama Masnus nih. Sama, sama, sama. Buat saya juga. Waduh, Mas, ini awalnya banyak orang pasti pertanyaan pertama adalah, mulai suka di seni itu dari mana, Mas? Gimana ceritanya? Sebenarnya kalau mulai suka tuh saya dari kecil ya, ibu saya seorang seniman juga gitu. Dia yang pertama kali memperkenalkan saya dengan lukisan dan banyak membawa saya ke museum gitu. Waktu saya masih kecil, masih SD gitu. Dan waktu itu terbawa sampai saya sekolah, sampai ke universiti, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan seni ya. Setelah sekolah dulu buat arsitektur. Jadi sekolah arsitektur dulu baru seni? Baru seni. Kenapa nggak langsung ke seni? Itu klasik. Zaman tahun segitu, ayah saya tuh, saya paling kecil dari lima bersaudara gitu. Dan semuanya masuk PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Jadi saya nggak diaku anak kalau nggak masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan mungkin di 80-an itu akhir itu belum, seni itu masih dianggap ya sesuatu yang tidak menghasilkan dan tidak memberi penghidupan ya. Do you think it's a good call buat masuk ke interior dulu before you come to seni? Saat ini saya bisa lihat. Karena waktu itu kan benar-benar dua hal yang berbeda ya. Arsitektur dan seni gitu. Tapi sekarang saya banyak melakukan seni yang sangat berhubungan dengan arsitektur. Karena apalagi namanya, instalasi-instalasi ini begitu besar dan begitu membutuhkan struktur dan perhitungan struktur ya. Karena letaknya juga di gedung, pakai apalagi namanya tiang-tiang kolom-kolom gedung, bahkan ada yang nempel di gedung sampai 70 meter itu. Itu safety-nya harus benar-benar di measurementnya. Luar biasa. Perhitungannya memang perhitungan. Itu maksudnya seenggak-enggaknya punya dasar perhitungan sendiri? Betul, betul. Memang masih bekerja sama juga dengan apalagi namanya orang-orang sipil dan para arsitektur lain dari gedung itu gitu. Tapi paling nggak pemilihan bahan, kita memperhitungkan kekuatan angin, beban vertikal, beban horizontal, dan sebagainya gitu. Kompleks berarti ya? Kompleks ya kalau udah instalasi yang puluhan meter ya. Biasanya mulai range, berapa kekompleksitasan itu mulai terjadi mas? Misalkan kayak gini mungkin nggak terlalu kompleks? Apa udah mulai kompleks di karya? Kalau dia monolith ya seperti ini ya, benda yang berdiri sendiri itu aman. Karena tidak ini ya, tapi kalau udah berhubungan dengan gedung dan struktur, itu kan bisa ton-tonan puluhan ton dan sebagainya. Bahkan kalau tinggi-tinggi ada angin segala macam. Itu kan agak bahaya juga mas Nus, apa nggak kalau seandainya terjadi something, itu dipikirin nggak mas Nus? Makanya kalau instalasi di gedung, itu harus mulai dari sebelum gedungnya didirikan, bahkan kita udah di-involve. Oke, jadi kalau gedung itu udah jadi? Kalau udah jadi ya, kita harus banyak sekali kendala yang harus di-involve. Artinya, beratnya itu harus ditekan seminim mungkin, tidak menggunakan struktur gedung, bahkan mungkin dia berdiri sendiri di lantai. Tapi kalau berhubungan dengan gedung ya harus dari waktu gedungnya dibangun. Oke, mas Nus, coba dong ceritain salah satu karya mas Nus yang menurut mas Nus ini punya impact full besar dalam karya ini mas. Waduh, bagaimana ya? Oke, saya dulu tahun, saya rasa, saya pastinya lupa, tapi kalau nggak 2006-2007. Saya itu berpameran full karyanya digital. Digital? Ya, digital painting. 2006-2007. Waktu itu galerinya O House namanya. Pada saat itu semua orang tidak tahu apa itu digital painting dan tidak mengakui bahkan ya. Bahkan itu bagian dari seni gitu. Itu mungkin multimedia, film gitu, tapi tidak diakui. Dan 15 tahun kemudian ini baru keluar NFT dan semuanya serba digital ya. Jadi, sebetulnya pada saat itu saya memulai sesuatu yang tidak dimengerti, tapi ternyata sekarang menjadi suatu trend gitu. Waduh. Dan itu merubah segalanya sih, Wakda. Berarti emang seniman yang bukan cuma di karyanya, fituristik kayak gini. Kalau saya melihat ini fituristik banget sih, Mas. Nggak tahu ya, kalau dari mata saya. Tapi, emang dari 2006 aja, saat orang lain belum rilas, Mas Nus, disitu udah mulai terjun ke satu media yang belum banyak di, jatuhnya belum diapresiat lah sama orang. Betul, betul. Saya melihat ada media baru yang akan menjadi sesuatu yang mainstream di kemudian hari. Saya juga nggak pernah bisa melihat itu akan menjadi seperti ini gitu. Tapi saya tahu karena kedekatan generasi yang baru terhadap komputer dan software ini luar biasa gitu. Sudah hal yang sehari-hari mereka lakukan, jadi pasti ini akan jadi mainstream. 2006 belum seperti sekarang, Mas Nus, tapi udah kelihatan ya itu? Iya, semua orang udah punya laptop pada saat itu. Nah, terus kalau masalah karya yang sayap itu gimana, Mas Nus? Kita pernah melihat beberapa karyanya nih? Betul, yang Come Fly With Me ya. Itu dipamerkan tahun 2014 ya. Dari bambu, ukurannya juga besar, rentangnya 6 meter. Dan itu pun jadi sesuatu, orang kan biasanya membuat karya lengkap ya. Tapi di karya Come Fly With Me itu, sayap itu, saya mengajak orang untuk menjadi satu dengan karya itu. Dan akhirnya karya itu difoto, diselfie-in dengan begitu banyak orang, sampai pada saat itu di Galeri Nasional ya. Mereka menghitung, saya sendiri lupa berapa ya. Tapi akhirnya kita bikin sayembara, kalau habis selfie dikirim ke kita punya website dan sebagainya. Dan itu emang luar biasa, puluhan belasan ribu waktu itu. Apa itu disebutnya, Mas Nus? Jadi bukan karya itu, bukan berdiri sendiri, tapi juga mengajak untuk orang. Sayapnya sama, tapi angelnya berbeda-beda. Dan akhirnya di tahun 2019, Galeri Nasional mengajak lagi kembali saya untuk waktu itu berpameran tunggal. Dan base-nya karya itu. Karena itu, di dalam catatan mereka adalah karya yang paling banyak difoto di Galeri Nasional. Jadi, pertanyaannya merubah sejarah buat saya, ya iya. Itu salah satu karya yang mungkin. Menarik banget ya, Mas Nus. Itu kalau, apakah Mas Nus masih membuat karya itu? Itu karya cuma satu atau ada beberapa? Gimana itu? Mungkin akan dikoleksi oleh Galeri Nasional ya, karya itu. Karena ada pembicaraan juga untuk membuatnya dari bahan yang long lasting. Karena itu bambu, ya. Bambu itu ada umurnya. Tapi kalau dibuat di dalam material lain yang long lasting, mungkin itu nanti akan diakuisisi. Waduh, luar biasa banget. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Mas Nus juga punya galeri ya? Iya, istri saya sebetulnya yang punya, namanya Sal Project di Bintaro. Jadi, bisa datang ke situ dan melihat banyak hal. Isinya banyak seniman-seniman muda baru yang fresh banget ya, punya ide-ide yang luar biasa gitu. Saya cuma salah satunya kok di situ. Oh gitu, jadi maksudnya di situ, apakah open untuk public juga? Open for public ya. Ada coffee shopnya, bahkan di lantai tiga ada tempat kerja saya. Yang terbuka juga. Jadi, kalau mau naik ke lantai tiga, ngelihat kerja, atau bahkan kerja sama-sama boleh. Wow. Menarik. Mas Nus, sekarang kita balik lagi nih ke karya ya, Mas Nus. Yang futuristik, kalau saya lihatnya. Ini tuh, apakah ada karya-karya ini bisa jadi kayak futuristik? Ini ide dasarnya apa sih, Mas Nus? Jadi, mungkin begini, waktu saya sekolah seni di Pasadena ya, di California, itu namanya Art Center, College of Design. Sekolah ini sebenarnya sekolah desain, yang didirikan oleh empat major, lagi, automotive industry ya, GM, Ford, dan sebagainya. Jadi, awalnya itu, itu sekolah untuk desain transportation. Dan akhirnya ada jurusan-jurusan lain, dan karena letaknya di California, dia punya jurusan product design, tapi yang lebih mengarah lagi product in entertainment gitu. Jadi, disitu tidak mendesain telpon, atau TV, atau benda-benda seperti itu ya, consumer products, itu di produk desain murni ya. Tapi produk for entertainment design itu lebih kayak set design, karakter desain buat film, set desain buat game, dan sebagainya. Nah, saya disitu. Dan setelah saya selesaikan itu, kemudian diajaklah oleh teman, oleh guru saya untuk kerja di special effects company. Nah, disitu pengaruh-pengaruh special effects movie, dan itu masuk ke saya. Di apa itu? Di gaming industry? Di gaming industry ya, di film ya. Film juga? Pekerjaan seperti itu tuh, kebanyakan per project sih. Oh, outsourcing per project gitu ya? Film atau game, dan abis itu mungkin dari 6 bulan sampai 2 tahun aja, terus pindah lagi ke film lain, pindah lagi ke game lain gitu. Ada apa aja tuh, Mas Ters? Bisa dispel nggak tuh? Aduh, udah terlalu lama itu. Terlalu tua. Game itu, jadi bukan di gamenya kalau saya, di iklan untuk game Resident Evil yang rilis di Jepen waktu itu saya ikut. Jadi itu udah lama banget ya. Waduh. Udah akhir 90. Jadi saya wide gamenya tuh waktu saya bikin iklan ya? Iklannya waktu rilis di Jepen. Terlalu ada ikut juga di video, apalagi rock video, seperti itu ada Marilyn Manson, Dope Show. Nah, abis dari Amerika itu, Mas Nus belajar di sana, pas balik ke Indonesia apa emang udah kepikiran, gue mau jadi seniman? Iya dan tidak sih. Saya tahu, saya akan di situ, tapi memang waktu pada saat saya kembali tuh early 2000 ya, itu memang industri film belum seperti sekarang. Oke. Jadi special effects, saya bikin prostetik kan, buat creature, dari silikon, segala macam kayak film Star Trek gitu, saya nggak di Star Trek, tapi seperti itu yang saya lakukan. Oke. Dan itu memang belum ada, itu di Indonesia pada saat itu. Mungkin sekarang sih udah banyak ya, saya lihat ada film-film horror dan apa yang memakai prostetik gitu. Jadi saya pakai itu untuk bikin karya gitu. Oke. Tapi emang langsung datang ke Indonesia jadi artis seniman gitu? Itu pertama sampingannya, karena saya melakukan pekerjaan arsitektur dulu. Arsitektur juga tetap digerakkan ya, Mas Nus? Iya. Banyak bikin interior yang sifatnya tematis untuk toko dan untuk hotel dan sebagainya, baru pelan-pelan beralih. Gimana sih kalau buat orang-orang yang baru, kayak maksudnya baru teman-teman yang baru pulang dari luar negeri ataupun juga yang kuliah di sini, dia baru selesai, gimana starting awal, apakah lo mau jadi seniman, menurut Mas Nus tuh lo start langsung jadi seniman, atau gimana sih sistemnya yang paling baik? Itu individual ya. Kalau memang kita beruntung, kita punya dukungan dari keluarga, dari financial yang cukup untuk memulai, langsung aja. Langsung aja. Tapi kalau enggak ya, berarti kita harus mengesampingkan dulu seninya, dan membuat sesuatu yang lain untuk menghidupi diri kita dan pelan-pelan beralih. Tapi kalau emang udah punya rumah, udah punya segala macem, langsung saja. Ya udah, kalau harus sikat aja. Nah, kalau banyak banget kan kayak orang punya pemikiran kayak seni itu nggak bisa menghasilkan kan, Mas Nus? Betul. Apakah itu perasaan yang Mas Nus rasakan, atau itu cuma buat sebagian orang, sebenarnya seni juga bisa menghasilkan? Gimana Mas Nus kalau boleh dikasih arahannya? Kita tuh mustinya terima kasih sama seniman-seniman yang mendahului kita gitu. Itu mungkin true buat mereka ya. Mereka menghasilkan banyak setelah mereka meninggal. Betul. Nah, tapi zaman sekarang tuh berbeda ya. Seniman lagi masih hidup masih kuat, masih oke, udah bisa menghasilkan gitu. Alhamdulillah banget ya. Tidak semudah yang orang pikir juga, tapi itu kan terjadi di semua bidang. Mungkin yang harus dilihat itu adalah seni itu udah bukan menjadi sesuatu, apa ya, zaman sekarang seni itu adalah industri. Dan industri itu menghidupkan. Jadi kalau kita bagian dari situ, kita otomatis kita pasti bisa hidup dari situ. Nggak usah takut. Pasti ada aja jalannya dari situ ya? Iya. Dan bisa, maksudnya kalau udah punya keluarga pun masih bisa itu banget? Masih bisa. Kita sudah lihat banyak contoh kok di Indonesia, itu menjadi suatu ekosistem yang berhasil kok di sini. Dan kita juga harus berterima kasih dengan ekosistem seni di Indonesia ini yang kita tuh mungkin, menurut saya ya, mungkin orang lain punya pendapat beda, kita second only to China loh di Asia itu. Yang kita bisa bersaing gitu ya. Tapi agak melesu nggak sih, Mas? Lesu dan nggak itu semuanya begitu. Semua bisnis, semua ekonomi begitu. Emang dengan adanya COVID, dia turun dan sebagainya. Tapi kita juga lihat ada titik-titik balik dunia seni yang luar biasa kok. Mas itu, cycle itu kalau belum terjadi, pasti akan terjadi lagi. Nah kalau karya terbesar yang Mas Nus pernah bikin, kan ini kan sculpture Mas Nus. Bikin juga karya-karya yang besar dibuat di apa itu? Karya instalasi. Instalasinya sebesar apa sih kalau boleh tahu? Terakhir, saya membuat instalasi di gedung di Sumarekon, Sumarekon Serpong itu gedungnya namanya South 78, itu adalah kantor pusat Vivere. Oke, dan itu di luar gedung, nempel di gedung, tingginya kurang lebih 13 lantai ya, 13 lantai, itu 70 meter. Wow, itu gambar apa tuh Mas Nus, kalau... Itu dia seperti instalasi layar yang nempel di gedung gitu. Gedungnya kayak terobek, terbuka gedungnya sendiri dan konsep aslinya itu didesain oleh arsitek Sony Sutanto. Dan kemudian dia mengajak saya untuk, dan ownernya untuk melengkapi konsep itu gitu. Nice banget ya. Nah, Mas Nus, apakah karya Mas Nus ini ada pesan-pesan yang mau disampaikan di dalamnya? Secara tidak langsung, setiap karya pasti punya pesan sih. Walaupun awalnya itu lebih ke apa yang kita rasakan di dalam, lebih keluarin gitu ya. Tapi begitu di, karena gini, dulu ada seorang, apa lagi namanya, kurator yang, Pak Jim Supangkat yang mengatakan bahwa making is thinking gitu. Jadi waktu kita membuat, kita berpikir dan karya itu menjadi sesuatu yang punya message gitu akhirnya ya. Apa yang kita pikirkan itu tertuang di dalam karya itu gitu. Jadi ya, selalu, selalu mempunyai, mempunyai, apa lagi namanya, maksud tertentu gitu ya. Itu mungkin yang membedakan dengan suatu kerajinan tangan yang mungkin kita buat sampai puluhan, ratusan, udah menjadi suatu hal yang otomatis gitu. Nah, kalau dari karya-karya Mas Nur sendiri, kayak misalkan bunga, saya lihat banyak juga bunganya. Apa sih yang dibawain di situ? Kalau boleh tahu, lebih spesifik ke karya-karyanya, apa aja pesan yang dibawain? Jadi, terakhir-terakhir saya banyak membuat hewan, flora, dan fauna Indonesia gitu. Jadi, kalau dilihat, pasti, apalagi bunganya tuh bunga Indonesia gitu. Seperti... Ini bunga bangkai? Ini bunga bangkai, dan ada, apalagi namanya, orchid yang hanya ada di Indonesia, atau ditemukan di Indonesia. Oke. Dan semuanya seperti itu gitu. Kenapa, Mas Nur, ngambil bunga Indonesia, hewan Indonesia? Jadi, waktu saya sekolah di luar ya, saya melihat itu negara-negara lain, apalagi yang tetangga kita tuh. Itu punya maskot sendiri-sendiri yang sampai di dunia internasional itu dikenal. Iya. Secara tidak langsung, walaupun itu bukan sesuatu hal yang fisik ya. Seperti misalnya, di Amerika, kita pasti, yang paling deket dari Indonesia apa ya, kita makan makanan thai yuk. Iya. Dan itu makanan thai ada di mana-mana, dan orang tuh tahu yang namanya patai, itu semua orang tahu gitu. Dan itu jadi ikon, sama dengan makanan Vietnam juga seperti itu. Soalnya. Singapura Laksa ada di mana-mana. Kita nggak punya. Kita nggak ada. Rendang paling ya kita, rendang. Sekarang ya, pada saat itu mungkin belum. Masih belum tuh waktu ya, Pak. Iya. Jadi, mesti punya ikon-ikon yang kita perkenalkan, apalagi itu sesuatu yang memang asalnya dari kita, dari Indonesia. Kita juga tahu kalau kita nggak cepat-cepat ngeklaim ya, orang lain yang akan ngeklaim. Jadi, bisa jadi seniman punya andil juga dalam meng... Seni punya posisi khusus ya, di budaya itu bahwa kadang-kadang kita lebih nyeleneh, dan akhirnya kita yang berhasil untuk memperkenalkan sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Yang bisa diterima oleh mungkin generasi yang lebih baru ya, yang lebih terbuka juga gitu. Terus, Mas, kalau boleh tahu, kolektornya Mas ini banyakan dari orang tua atau dari anak muda, Mas? Itu bervariasi banget. Dan itu, apa ya, kadang-kadang surprise buat kita sendiri ya. Kita kan nggak berpikir bahwa orang yang late 60 bisa beli something like that gitu. Atau bahkan karya kita yang dihasilkan dalam material yang mahal ya, udah metal semua gitu, dan harganya juga udah mahal. Yang beli, anaknya belum 30 years old gitu. Tapi, ya, kita nggak bisa bilang. Berarti daya beli Indonesia itu masih kuat, Mas? Sangat kuat. Saya ingat ya, ada, ada, apa lagi namanya itu, suatu shopping center dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini, we're talking 10-15 years ago. Mereka ditanya, kok kamu berani sih? Kamu kan barangmu mahal gitu, masuk di Indonesia, buka yang harganya segitu. Dia bilang, karena kita research, account di Indonesia yang lebih dari 100 singapur dolar itu, itu 3.500 di Jakarta doang, katanya. Ini 15 tahun ya. Itu, jadi sekarang pun itu, pasti lebih banyak gitu. Iya sih, emang daya beli kuat, di seni apakah orang aware? Menurut saya, ya, keterbukaan informasi pertama. Kedua, mungkin banyak sekali juga anak-anak muda yang foreign educated, ya, sekarang. Dan mungkin, kalau di kita, seni itu bukan, nggak even pilihan di mata kuliah, ya. Tapi, di Amerika, di Eropa itu, mau ngambil bisnis, mau ngambil sejarah, mau ngambil sains. Dua semester, at least, kita mesti belajar art history. Jadi, mereka terekspos dengan itu. Dan waktu pulang, punya pendapat sendiri tentang seni. Dan akhirnya mereka mengapresiasi gitu. Instead of beli barang pajangan, dia beli barang seni. Dan itu menolong. Itu menolong. Sangat, sangat, sangat. Jadi, bisa ngeliat tuh, perbedaan generation-nya itu bisa kelihatan, mas? Kelihatan banget. Kelihatan banget. Oke. Bahkan pilihannya pun terlihat, ya. Apa sih yang mereka suka, biasanya? Saya ngomong dengan beberapa kolektor gitu. Ada yang masih melihat tren, ya. Oh, sini lagi ngetop, kita beli sini. Situ lagi ngetop, kita beli sini. Tapi, anak-anak muda ini luar biasanya, ya. Dia udah terbentuk waktu dia tinggal di luar dan sekolah. Dan detail seni, gue mau yang seperti ini. Ini orang masih baru kayak, masih belum ngetop banget. Cuma gue semeneng namanya. Sebaliknya, yang lagi ngatain tuh, gue nggak attach tuh sama dia. Dan dia nggak beli. Dan emang jiwa-jiwaan kan. Itu udah kayak. Tapi dia punya udah jelas gitu arahnya, taste-nya dia. Lebih personal, jadi. Menawan banget. Itu berita baik untuk kita. Itu sangat. Jadi, tiap seniman punya ceruknya sendiri-sendiri. Dia jangan takut untuk menjadi seniman yang, katakanlah futuristik gitu. Ada kok ininya. Iya, kayak futuristik gini. Menarik, ya. Sama dengan instalasi. Instalasi pun juga bergerak, ya, Mas. Saya pernah beberapa orang, beberapa galeri, lu ngapain bikin instalasi? Yang bisa beli itu cuma satu-dua orang. Makanya, apalagi instalasi. Tapi, Mas. Sekarang, orang bikin gedung, ya. Gedung itu tidak bisa berdiri sendiri juga. Harus punya konten, ya. Harus punya, apalagi namanya, kepribadian gitu. Dan itu di seni adanya, di instalasi. Dan juga kan sekarang, apalagi di jaman sosial media kayak sekarang. Iya. Saat gedung itu boring. Iya. Orang. Pasti ditinggalin. Iya. Jadi, emang ada kebutuhan di situ, ya, Mas? Ada, ada. Hotel, dan sebagainya. Instalasi itu biasanya pabrik, atau, apa, maksudnya corporation? Or individual ada juga yang kuat untuk membeli? Sama. Hah? Corporation dan individual. Wow. Individual kita banyak yang lebih gede dari corporation, kok. Iya. Menarik, ya. Mas sendiri, kalau misalkan di, apakah ini, ini tuh biasanya media yang dibikin itu menggunakan apa sih, Mas? Kalau buat di sculpture-nya? Nah, mungkin kalau di dunia seni, orang yang mengamati akan tahu bahwa saya tuh selalu cari sesuatu yang baru. Material and method. Dua-duanya, ya. Tidak hanya material, tapi metodenya, gitu. Oke. Makanya saya dari yang bergerak dari plastisin dan tanah liat, ya. Terus akhirnya saya masuk ke digital, digital sculpting, CAD 3D modeling, dan akhirnya saya banyak melakukan 3D printing saat ini, gitu. Oh, 3D printing sekali. Iya, dan itu berkembang terus, ya. Dan rasa, menurut saya, seorang seniman tuh harus aware sama gitu. Karena material dan method itu berkembang luar biasa, ya. Terutama di Trimatra, ya. Di 3 dimensi, gitu. Mungkin kalau kita ngomong contemporary art itu, contemporary art tuh terasa banget di 3 dimensi, ya. Di sculpture, di installation, di painting juga. Tapi painting kan banyak sekali menggunakan memang material yang udah ratusan tahun juga. Oil, oil terus. Walaupun contemporary tidak hanya dilihat dari materialnya aja, ya. Tapi apalagi tematik dan cara dia melukis juga, gitu. Tapi di 3D tuh special, gitu. 3D tuh lebih banyak banget, kan. Ya, kalau misalkan buat orang-orang yang pingin start, nyobain untuk going to sculpture or 3D, paling mudah tuh startnya dari mana sih, Mas? Tidak ada yang mudah, ya. Seenggaknya mereka tahu, oh, jalan awal deh. Abis itu mereka mau jalan sendiri, yang penting kan ada. Betul, tapi honing your skill di awal, ya. Belajar dengan benar secara klasik, gitu. Dari tanah liat, membuat armature, dan sebagainya. Itu penting, dan abis itu dia bisa menemukan ininya sendiri, gitu. Abis itu bisa nge-explore. Sama dengan di musik, ya. Awalnya belajar musik klasik, dan itu. Abis itu dia mau nge-rap, kayak mau nge-rap. Bebas. Terus, Mas, kita coba lihat juga, kali ada pertanyaan dari teman-teman lainnya. Ini pertanyaan dari Instagram kita, Mas. Coba kita lihat. Ada beberapa. Cara bangun koneksi di dunia seni, gimana caranya? Kalau di saya ada dua. Pertama, kita berkarya dulu. Setelah tahu, orang-orang tahu dengan karya kita, koneksi itu akan datang. Dan memang ada hal-hal di luar talent saja, ya, yang berperan penting. At least yang saya tahu di dunia seni. Mungkin talent itu cuma 50 persen, ya. Tapi, kamu harus berteman dan datang ke pameran-pameran yang lain. Mempunyai hubungan dengan seniman-seniman lain. Punyai hubungan dengan galeri, dan sebagainya. Itu penting banget, ya. Oh, iya. Ini seru. Istri saya juga berkecimpung di situ. Emang bas pertama, itu udah senik? Betul. Sama-sama, emang, di dunia seni. Jadi, saya juga tertolong oleh kolega dan nilinya dia, ya. Memang itu yang penting. Tapi, banyak bermain ke galeri-galeri, ke pameran-pameran, berkenalan. Ini seniman senang, loh, setidunya didatengin. Senang, ya? Wah. Masya. Harus-harus dateng aja ketok pintu. Gak malu. Banyak yang malu, kadang, mau dateng, tuh, Mas. Saya, banyak banget DM saya. Saya mau, banyak, ini beneran, real story. Banyak banget yang saya, Mas, saya mau ikut, mau bikin pameran. Tapi, gak tahu gimana. Saya takutnya kalau ketemuin galeri, takut dipikir sok tahu apa-apa. Gimana, tuh, Mas? Gak apa-apa, dibilang sok tahu, sih, gak apa-apa. Jangan takut. Tapi, awalnya memang gak itu. Kita berkarya dulu, kita kan harus punya peluru, ya. Senggaknya basic. Tapi senjatanya juga harus kuat, kan, Mas? Bukan artinya bahlul-bahlulan kita langsung dateng. Itu pasti, ya. Kita kan harus punya sesuatu dulu, ya. Dan dalam proses itu, saya rasa sesama seniman tuh senang kok untuk memberikan ini, ya. Jadi, kalau dateng ke tempat kita, ke studio kita, ngomong, ngobrol, itu very welcome, kok. Masya Allah. Oke, kayaknya untuk sekarang kita lanjutin next one kali ini, kalau emang berkenan kita mampir kali ke studio juga, kita podcast di studio-nya mungkin. Sip, sip, sip banget. By the way, buat kalian semua, tolong komen di bawah juga. Komen gimana, apa pertanyaan kalian yang berikutnya, kalau kita mampir ke studio-nya. Dan kalau emang kalian setuju buat kita mampirin studio-nya, lo komen juga di bawah. Thank you banget buat support-nya. Dan jangan lupa punya, pencet tombol like dan juga subscribe. Thank you banget, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Aduh.